hai 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 semua apa kabar jumpa kembali bersama saya Arga di channel Arga Dewanto langsung aja pada hari ini kita akan belajar mengenai cloud simulation yang ada di software 3d Bender nah pertama kita membuat objek yang nanti akan kita buat menjadi kain kita at object menekan shift A lalu kita pilih mes dan kita pilih pen lalu kita letakkan di sebelah atas dan ini kita perbesar kurang lebih seperti ini ukurannya nantinya dan ini akan menjadi kain sebelum itu kita harus menambahkan subdivide kita masuk ke edit mode menekan tombol tab lalu kita klik kanan kita pilih subdivide nah disini number of card nya bisa kita pilih bisa 10 saya akan menambahkan menjadi 30 agar kainnya nanti terlihat realistik Oke sudah banyak potongan lalu kita masuk ke at modifier lalu kita berikan efek cloud di bagian fisik di sebelah kanan atas ini pilihan pertama kita pilih cloud lalu jika kita play dia sudah tergravitasi namun belum ada benda yang menjadi tempat kain ini berlabuh atau menahan material kain ini Oke caranya bagaimana di benda-benda di bawah ini kita beri modifier nama collusion yang ada di bawah cloud kita berikan semua benda-benda yang ada di bawah kain ini efek collusion jika sudah kita menekan tombol space atau play maka kain yang kita miliki sudah tertahan oleh benda-benda yang ada di bawahnya karena kita sudah memberikan efek collusion nah kita dapat memperhalus objek kain ini kita klik objeknya lalu kita klik kanan pilih set smooth lalu kita juga kita bisa menambahkan modifier subdivision surface lalu kita tambahkan level view nya menjadi dua oke sudah tampak halus kita play kita ulang ya nah disini kainnya masih saling bertabrakan antar kain jadi terlihat tidak natural kita bisa mengaturnya di fisik properties di bagian sini kita pilih material kainnya lalu kita pilih di bagian bawah ini ada self-collision dimana self-collision ini jika kita checklist maka kainnya tidak saling bertabrakan oke untuk menambahkan efek realistis di kain ini kita juga bisa menambahkan quality nya misalkan menjadi 5 di bagian collusion lalu di atas biasanya kita bisa menambahkan quality step menjadi 10 disini saya coba memberikan warna dulu oke kita play nah bagaimana agar terlihat lebih halus lagi kainnya caranya gampang kita masuk kredit buat kembali kita tambahkan subdivision kita klik kanan subdivision disini namun avocatnya saya biarkan 1 aja oke kita coba play maka kain yang kita miliki sudah terlihat lebih halus terlihat natural dan jadinya seperti ini demikiannya tutorial kali ini mengenai cloud simulation yang ada di software 3d blender terima kasih sudah menonton like video ini jika kalian suka subscribe channel ini jika kalian merasa video ini bermanfaat dan silahkan komentar jika ada yang ditanyakan jangan lupa ok